Hai sahabat kreatif Yubigar Menonton video ini motor jadul kalian akan jadi lebih mahal Nah sekarang kita akan coba membuat fitur yang gak ada di motor jadul menjadi ada guys Nah seperti ini alatnya Kita akan coba membuat alat yang sangat canggih untuk motor kita seperti ini guys ya Nah ini kalau kita pasangin ini motor kita akan jadi lebih mahal harganya nanti Oke sekarang langsung aja kita akan coba buat caranya Jadi pertama-tama disini kita membuat siapin sebuah botol aqua guys Untuk botol aquanya ini kita ambil lehernya aja ya disini Dari barang bekas dulu untuk bahan seadanya nih Nah disini kita akan coba ambil ya Kita akan coba keluarin dulu untuk tutupnya Nah disini nanti kita pasang seperti itu Oke langsung aja kita potong guys ya Oke guys setelah udah rata seperti ini dan udah siap digunain Selanjutnya kita akan coba ke triknya Nah jadi guys ini adalah aki motor Nah jadi guys aki motor ini kalau kita langsungin nanti untuk alat ini Itu akan merusak HP Android kalian Nah jadi caranya gampang Sebenernya kita bisa membuat sebuah alat step downnya Nah jadi untuk mengecas HP Android ini sebenernya bisa Tapi itu ada rangkaian ya kan pakai 7805 Itu sangat tidak worth it dan sangat berisiko merusak HP Android kalian guys Nah jadi sekarang kita akan coba pakai alat yang aman untuk HP Android kalian Nah ini abang gojek nih ya Abang gojek, abang grab, abang ojol-ojol Semuanya wajib buat nih guys ya Karena gampang banget Nah jadi untuk alatnya adalah ini Nah jadi ini saya udah siapin ya Di toko online Sofie Beger sebanyak 1000 buah nih Nah ini adalah modul step up Jadi modul step down ya Jadi guys dari tegangan 9V atau 12V Ini bisa diturunkan ke charger HP Nah jangan ketakutan Kalau motor kalian nanti rusak ya Atau HP Android kalian nanti rusak Nggak usah takut guys ya Karena alat ini emang dipergunakan untuk ngecas HP Android pakai Aki Nah jadi kalau ingin membeli silahkan cek aja link on Sofie Beger ya Ada di Sofie dan Tokopedia Nanti kalian beli aja disitu gunain pre-ongkirnya guys ya Oke langsung aja kita akan coba ambil rakitnya Disini kita siapin tutup botol akuannya Kita akan coba membuat sepolat seperti ini Terima kasih sudah menonton Nah selanjutnya Nah itu sudah jadi Kita siapin kabel guys Nah untuk kabelnya ini saya saranin ya Pakai kabel yang khusus motor ya Ada tuh ya Kabel khusus motor tuh Nah jadi itu aja Ini saya pakai kabel merah hitam Agar gampang pengerjaannya nanti ya Ini saya pakai sekitar 1 meter 2 meter setengah nih Mungkin kita potong aja Nah ini juga Youbeger jual ya Banyak banget Youbeger jual nih Kita potong langsung guys Oke setelah itu kita akan coba pasang ke rangkaiannya Ingat guys ya Ini ada merah hitam Merah adalah positif Hitam adalah negatif Pertama-tama disini kita kasih solder dulu Agar gampang nanti penyolderannya Nah seperti ini Satu lagi Disini Oke setelah itu kita langsung ke penyolderannya Nah disini kan perhatikan ada merah dan hitam Merah plus disini Oke ini tercampur Jangan dapat tercampur ya Ke LED-nya bahaya nanti Rusak guys Modulnya Oke jadi nanti kalau alat ini rusak Dia gak bakalan mengincar HP Android kalian ya Enggak kok Jadi alat ini akan rusak Dia gak bakalan mengalir strum Alias short langsung ya Oke seperti ini untuk hitam dan merah Langsung aja kita pasang ke rangkaiannya guys Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah alat yang sudah jadi Langsung aja kita coba ke motornya Nah jadi guys Ini berita buruk banget nih guys ya Ini motor saya guys Di bobol maling kemarin tuh Kunci kontaknya sampai hancur gini guys ya Kemarin nih UBG rumahnya dibobol maling guys Jadi untung nih ada GPS-nya Dan juga gak dibawa juga Karena motornya kurang menarik kali ya Nah jadi untuk alatnya kita taruh Di spakbor motor aja Nah disini nih Jadi untuk alat yang kita buat kita taruh disini nih Nanti kalian bikin lubang solder 2 titik Nanti untuk lubang charge HP-nya ya Atau lubang kabelnya Nah nanti kalian masukin disitu Atau kalian bisa membolongin di bodi kalian Terserah kalian itu ya Nah ini kita akan coba pasang ke ini ya Ini untuk kutub-kutubnya Nah disini kamu perhatikan Nah ini merah hitamnya kita pasang Nah disini ini merah Dan hitam Merah hitam Merah positif Hitam negatif Oke langsung aja kita pasang ke aki motornya Kita buka dulu Nah ini kepentingan ada merah hitam Kita pasang aja langsung ya Nah disini kamu perhatikan kita akan coba putar dulu ya Nah seperti ini Ini adalah kutub negatif Min dan tandanya di aki motor Ini walaupun aki motor kalian tinggal 9V Atau 10V Tetap ngecas ya guys Yang takut pas tetap ngecas Karena tegangannya Ini step down Jadi di bawah 5V baru gak bisa dia ya Oke ini kita Minnya kita pasang disini Kita putar Dan merahnya kita pasang disini Oke kita putar lagi guys Nah jadi kalau udah terpasang seperti ini Nah hasilnya akan berwarna biru guys Seperti ini Nah iya guys Jadi kalian bisa pasang tombol on offnya Jadi kalau gak dipakai nanti tekan aja on offnya Kalian potong aja salah satu kabel merah atau hitam ya Ini nanti Kayak gitu sistem pengerjanya Oke warna biru Artinya ini udah bekerja alatnya Oke kita akan coba tes Nah selalu terpasang Ini kita taruh di sparkboard ya Atau lubang sini Nah jadi nanti kalau gak dipakai Kalian tutup aja bikin tutupannya guys Jadi yang gak masuk air Nah dia langsung ngecas Jadi guys alat ini sangat aman ya Jadi aman banget untuk ngecas HP ke Android kalian Gak bakalan rusak HP Android kalian Saya jamin 100% Pokoknya jangan takut ya Pokoknya ini bisa dan worth it banget Untuk abang-abang onjol Ataupun kalian ingin membuat charge HP di motor Yang belum ada fiturnya di motor kalian Ini wajib kalian buat Nah ini sudah ngecas Oke guys Buat kalian yang ingin membuat video ini Silahkan dibuat Jangan lupa di subscribe Dan juga jangan lupa di follow akun ini Dan di share video ini guys